Usman bin Maz'un Sahabat yang ditangisi Rasulullah SAW Kepergian sahabat yang amat dicintai dan telah berjuang bersama-sama sejak awal Dapat menjadikan seseorang terpukul Begitupun bagi-bagi dan Nabi SAW ketika ditinggal mati oleh Usman bin Maz'un Sebagai seorang manusia, Rasulullah SAW merasa sedih hati Tatkala salah satu sahabatnya ini mendahulinya menghadap Sang Khalid Sebelum lebih jauh mengulas tentang kepergian sahabat Nabi Muhammad SAW ini Penulis sendak memperkenalkan terlebih dahulu siapa sebenarnya Sosok bernama Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un yang memiliki panggilan Abu Al-Sa'id ini Adalah sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam Menurut penelusuran Syamsuddin Al-Zazabi Yang mengutip perkataan Abu Umar Al-Namiri Usman bin Maz'un terhitung Sebagai sahabat Nabi ke-14 yang memeluk Islam Usman bin Maz'un merupakan pimpinan rombongan dalam ekspedisi hijrah Pertama berjumlah 14 orang 10 orang laki-laki termasuk Usman bin Afan dan Abdurrahman bin Auf Dan 4 orang perempuan termasuk Rukaya Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Madinah Usman bin Maz'un termasuk diantara sahabat yang ikut berhijrah Dalam keterangan kitab Al-Ma'us Su'ah Al-Mujizah Fi Al-Tariq Al-Islami Usman bin Maz'un termasuk sahabat Yang ikut berperang dalam perang badar pada tahun ke-2 hijriyah Dalam kehidupan sehari-hari Usman bin Maz'un terkenal sebagai sahabat Yang sangat tekun beribadah Siang harinya ia berpuasa dan malam hari dihabiskan untuk salat malam Bahkan jauh sebelum hamer diharamkan Usman bin Maz'un adalah orang yang mengharamkan dirinya sendiri untuk meminumnya Padahal ketika itu minum hamer adalah tradisi yang cukup kuat Mengakar dalam kehidupan sehari-hari orang Arab Menurut Ibnu Al-Mubarak dari Usman bin Said dari Ibnu Bas'id Ia pernah mendengar Usman bin Maz'un berkata Aku tidak meminum minuman yang dapat menghilangkan kewarasanku Dan membahayakan orang yang berada di dekatku Dalam keterangan kitab Syar Al-Alam Al-Nubala Disebutkan bahwa karena saking khusutnya Usman bin Maz'un dalam beribadah Ia bermaksud untuk menjomblo selama-lamanya Karena menganggap menikah dapat menghambat laku ibadahnya Namun Rasulullah SAW menegurnya dengan bersabda Tidakkah aku cukup bagimu sebagai teladan yang baik? Tidak ada umatku yang menjomblo Usman pun kemudian memutuskan untuk menikah Fatimah putri Nabi tertawa dan menangis mendengar cerita Nabi Suatu ketika setelah sekian lama menikah Usman bin Maz'un curhat kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah aku tidak suka istriku melihat auratku Rasulullah bertanya Kenapa? Usman menjawab Aku malu jika istriku melihatnya Rasul pun bersabda Allah SWT telah menjadikan istrimu selayaknya pakaian bagimu Dan menjadikanmu selayaknya pakaian bagi istrimu Inna Allah kerja'alaha laka libasan Waja'alaka libasan laha Kembali pada kisah wafatnya salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW Dalam catatan Syamsuddin Al-Jazabi Usman wafat pada syaban tahun ketiga Hijriah Diriwayatkan dari Asim bin Ubadillah Dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah memeluk Usman bin Maz'un Ketika wafatnya hingga air mata Rasulullah Yang mulia menetes ke pipi Usman bin Maz'un Hadis ini disahihkan Imam Al-Tarmirzi Wallahul A'lam Terima kasih telah menonton